Bagi para ibu rumah tangga yang memiliki waktu senggang selama pandemi COVID-19, tak ada salahnya untuk memulai bisnis kuliner online. Saat ini peminat kuliner yang dipesan via media sosial atau aplikasi makanan online sangat tinggi, karena banyak warga yang mengurangi aktivitas di luar rumah selama pandemi COVID-19 ini. Seperti bisnis kuliner yang dijalani oleh Aulia Grina, usaha kebab Turki ala rumahan ini sudah dijalannya sejak setahun terakhir. Selama COVID-19 tidak berdampak pada permintaan pembelian kebab. Bahkan penjualannya meningkat dari hari biasanya. Dalam sehari Aulia mampu memproduksi kebab hingga 100 buah dengan aneka rasa dan jenis kebab yang dijualnya. Ada beberapa varian kebab yang kini menjadi favorit pelanggan, diantaranya kebab mix daging, sayuran dan mozzarella, pizza tortilla teriyaki dan carbonara, kebab manis aneka rasa, dan jenis kebab lainnya. Selain proses pembuatan kebab tergolong mudah, harganya pun sangat ekonomis. Harga perporsinya dijual mulai dari 12 ribu rupiah hingga 45 ribu rupiah. Bagi Aulia, menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga tak menyerutkan niatnya untuk tetap menjalankan bisnis kuliner online ini. Ya, sangat berpeluang. Apalagi saya khususnya kan ibu rumah tangga. Walaupun saya juga bekerja, tapi bagaimana sih kita mencoba membuat makanan yang sehat. Anak-anak tuh kan kurang suka sayur ya, kalau dibilang banyak rata-rata gak suka sayur. Nah, dari kebab inilah kita coba mixkan rasa-rasanya. Di situ kan banyak, ada paprika, ada selada, ada jagung. Dengan satu kebab aja yang mereka konsumsi, mereka mendapat banyak vitamin. Varian menu di kita tuh harganya sangat ekonomis. Aulia memanfaatkan media sosial untuk media promosi penjualan, dan hasilnya banyak yang memesan produknya. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, Aulia juga bisa menyalurkan bakat memasaknya dengan membuat makanan sehat yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.